Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan kalau kita dapat reda menerima semua kekecewaan dalam hidup ini maka Allah akan membayar tuntas semua kekecewaan itu dengan pahala yang beribu-ribu kali lipat. Belajarlah untuk memahami hidup ini, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan sesuatu yang baik bagi diri kita lari dari diri kita, pergi dari diri kita kecuali Allah akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik. Gidupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Smart Skills School Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Terima kasih atas doa para sahabat Ustaz sudah berangsur-angsur pulih walaupun belum dapat seperti biasanya ya, belum pulih banget. Tapi beliau cukup semangat untuk memberikan tausiah bagi kita. Yuk kita langsung saja sapa Ustaz kita, Ustaz Adi Warman Azwar Karim. Ustaz, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bisa berjumpa kembali dalam episode kali ini. Nah Ustaz, kemarin itu Ustaz kan ada delay itu di Juanda Airport tuh. Lumayan lama ya Ustaz ya. Pesawatnya sudah boarding tapi nggak boleh bergerak. Sejam lebih kali ya. Itu gimana tuh penumpang pasti sumpah serapan tuh Ustaz. Apalagi mungkin pesawatnya belum AC-nya masih panas. Kacau ya Ustaz? Iya, betul sekali pertanyaan. Memang kemarin itu waktu naik pesawat terbang dari Surabaya mau balik ke Jakarta. Itu tiba-tiba kita ada pengumuman dari pilotnya bahwa kita harus nunggu 30 sampai 60 menit. Karena satu orang lain hal, Bandara Juanda ditutup. Nggak boleh ada gerakan pesawat terbang sama sekali. Kita tahu belakangan. Waktu kita lihat di jendela ternyata ada pesawat lain yang ada orang bercanda katanya pura-pura bawa bom. Sehingga akhirnya mereka harus dievakuasi dan sebagainya. Yang menarik adalah ketika kita harus menunggu di dalam pesawat itu 30 sampai 60 menit. Sampai kemudian pesawat itu diizinkan untuk terbang. Itu reaksi dari sekian 130-an orang itu berbeda-beda. Ada yang ngedumel, ada yang segala macam. Nah, disitulah sebetulnya kita diingatkan oleh Ibn Al-Ta'ilah sebetulnya. Itu juga keadaannya sebetulnya. Ketika kita dalam keadaan sebetulnya tidak mempunyai daya apapun untuk merubah keadaan itu. Karena memang bandaranya lagi ditutup. Jadi semua reaksi kita, apakah reaksi kesal kita, reaksi marah-marah kita, reaksi nanyain terus ke pramugari kita. Tidak merubah apapun, tetap saja pesawatnya tidak bergerak. Disitulah kemudian Ibn Al-Ta'ilah. Kalau kita ingat-ingat lagi pesannya beliau dalam kitab Al-Hikam mengatakan. Agar ujianmu terasa ringan. Nah ini. Nah ini kan kita ujian ya. 30 menit, 60 menit di dalam pesawat itu. Tidak apa-apa. Agar ujianmu terasa ringan. Dan kata Ibn Al-Ta'ilah. Bahwa Allah lah yang memberikan ujian itu. Ini men. Segala sesuatu ini sudah diatur oleh Allah. Dan tidak ada satu daun pun yang jatuh. Kecuali dengan izinnya Allah. Supaya terasa ringan ujian itu bagi kita. Kita harus faham. Kita harus sadari bahwa ujian itu datangnya dari Allah. Allah lah yang memberikan kita beragam takdir dalam hidup ini. Kesempitan, kelapangan, kekayaan. Kemiskinan, kesehatan, sakit, dan sebagainya. Muda, tua, dan sebagainya. Ibn Al-Ta'ilah kemudian melanjutkan. Zat yang memberikan kepadamu berbagai takdir dalam hidup. Itulah yang selalu memberikan pilihan terbaik bagi kita. Yang selalu memberikan apa yang terbaik bagi diri kita. Ini sejalan dengan apa yang sampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib tadi. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dan Allah tidak akan pernah mengizinkan yang baik dari diri kita itu pergi. Kecuali Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu, jangan pernah menyesal dalam menjalani hidup ini. Karena apa-apa yang telah terjadi, semuanya telah menjadi takdirnya Allah. Kita jalani dengan penuh kesyabaran. Kita jalani dengan penuh kesyukuran. Apapun yang terjadi, itulah takdir yang diterapkan Allah untuk diri kita. Kita lihat bagaimana saya suka lihat Youtube bagaimana keadaan di Gaza saat ini. Bagaimana keadaan di Palestina saat ini. Masya Allah, kita ini gak ada apa-apanya cobaan bagi diri kita itu gak ada apa-apa yang dibandingkan mereka. Kita kadang-kadang, di Indonesia kemarin baru ada lagi Covid-Covid, kena lagi beberapa sakit dan segala macam. Kalau kita bandingkan dengan apa-apa yang terjadi di Palestina, itu sekarang kita gak ada apa-apanya. Di situ bahkan rumah sakitnya juga. Bener. Tapi inilah yang kita mau sampaikan sebetulnya. Bagaimana keredoan kita dalam menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi, kita yakini bahwa ini semua berasal dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah memberikan kepada kita cobaan yang melampaui kemampuan kita untuk menanggungnya. Insya Allah. Kita berhubungan. Baik Ustadz. Intinya bersabar dan bersyukur. Nah, kita harus hati-hati karena kita sering lupa mengenai hal ini. Dan awas, ini adalah takdir Allah. Kita harus mengenal Allah atau ma'rifat. Betul ya Ustadz ya? Ma'rifat ya? Ya, dan ma'rifat ini artinya kita mengenal Allah. Ma'rifat ini bermakna mengenal Allah. Mengenal Allah ini kalau dalam ilmu tasawuf ya. Jadi, semuanya lah. Semua da'wah. Semua yang disampaikan. Menggunakan pendekatan manapun. Semuanya arahnya satu. Yaitu untuk mengenalkan Allah kepada kita. Allah yang mana? Allah yang satu itu. Yang kulh wallahu ahad itu. Yang la ilaha illallah itu. Semuanya ke arah situ. Walaupun dalam prakteknya ada berbagai pendekatan untuk menjelaskan hal tersebut. Ada yang pakai ilmu tauhid. Ruwabiyah. Ada yang asma'wah sifat. Macam-macam. Tapi semuanya arahnya sama. Yaitu ingin mengenalkan Allah sang pencipta yang hanya satu itu. Yang la ilaha illallah itu. Yang kulh wallahu ahad itu. Yang allahu somat itu. Kepada kita. Dengan caranya masing-masing. Karena memang masing-masing kita ini memiliki situasi yang berbeda. Daya tangkap yang berbeda. Pendekatan yang berbeda. Ada orang yang suka lagu dangdut. Ada orang yang suka lagu klasik. Ada orang yang suka lagu pop. Macam-macam. Dan semuanya adalah makhluknya Allah. Yang semuanya perlu dikenalkan. Siapa itu Allah kepada mereka. Ini yang kita sebut dengan ma'rifat itu. Kalau dalam ilmu tasawuf biasanya dibedakan antara ahadiyah dan wahidiyah. Ahadiyah adalah ilmu tauhid yang mengenalkan bahwa Allah itu satu dan hanya satu-satunya saja. Itu namanya ahadiyah ilmunya itu. Penjelasannya panjang lebar. Sedangkan wahidiyah adalah wahid. Itu artinya ketika Allah ingin mengenalkan dirinya kepada alam semesta ini. Sehingga kita melihat kebesaran-kebesarannya Allah dalam berbagai sisi kehidupan. Itu yang disebut dengan wahidiyah. Kalau dalam bahasa lain, dalam ilmu tasawuf biasanya dibuat perumpamaan-perumpamaan lah. Bahwa matahari tidak sama dengan sinar matahari. Bahwa kayu bakar tidak sama dengan api yang muncul dari kayu bakar tersebut. Jadi ma'rifat ini maknanya adalah kita mengenal Allah. Allah yang satu itu, zatnya yang maha kuasa itu. Itu gak usah kita pikirin karena ilmu kita gak bakal nyampe. Tapi marilah kita mengenal Allah dari kekuasaannya, dari bukti-bukti kebesarannya Allah. Dalam berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat kita ini. Termasuk ketika kita memahami semua yang terjadi. Semua bencana, semua musibah, semua kekecewaan hidup yang kita alami. Itu semua adalah caranya Allah yang ingin mengenalkan dirinya kepada kita. Udahlah, bismillah. Jalanin aja hidup. Senyum, insya Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik itu, Yvid. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, Ustadz, bisa jabarkan sedikit, Ustadz, mengenai fenomena ini. Kalau kita nyalakan TV pagi hari, maka beritanya dari awal sampai akhir adalah pembunuhan, penipuan, pemerkosaan. Kemarin ini membunuh empat anak sendiri, Ustadz. Anak sendiri loh. Dan istrinya ditonjok. Masya Allah, Subhanallah. Sampai harus... Ini peristiwa demi peristiwa, Ustadz. Kejam sekali. Apakah Ustadz melihat bahwa dunia ini semakin kelam atau bagaimana, Ustadz? Enggak, enggak. Kita enggak boleh memaknai sesuatu, kejadian itu terlalu cepat. Dan lalu mengatakan bahwa dunia udah mau kiamat. Jangan, men. Rasulullah SAW aja enggak tahu kapan mau kiamatnya, benar gak? Jangan. Bahwa keadaan yang demikian itu terjadi, ya terjadi. Jangankan kita. Dulu anaknya Nabi Adam alaihissalam. Kobil dan khabil. Coba, di dunia cuma ada beberapa gelintir orang. Nabi Adam, istrinya. Anaknya dua pasang. Cuma ada berapa tuh? Jadi enam orang. Cuma di dunia, benar gak? Udah terjadi pembunuhan. Kobil dan khabil. Kisahnya nanti baca sendiri, benar gak? Jadi, bahkan sebelum manusia diciptakan oleh Allah. Malaikat udah bilang, wahai Allah, mengapa engkau mau menciptakan manusia? Reset. Nanti buat kerusakan di muka bumi, membuat pertumbuhan darah, benar gak? Emang udah begitu? Sekarang kita ini, kita ini diciptakan Allah ini, menjadi sebaik-baiknya ciptaan Allah. Karena di dalam diri kita itu, di satu sisi ada jasadnya, ada nyawanya yang membuat dorongan-dorongan kita untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Sehingga kita ingin kaya, ingin berkuasa, ingin menguasain sesuatu, ingin jadi orang ngetok dan sebagainya. Itu masuknya, masuk bab nyawa itu semua. Dan jangan lupa di dalam diri kita juga ada ruh yang ingin ketenangan, kebahagiaan dan sebagainya. Kalau kita mau, kalau dihilangin nyawanya, udah jadi kayak malekat aja udah, apa juga, nurut benar gak? Dihilangin jasadnya. Kalau kita dihilangin ruhnya ya, kita udah jadi kayak setan aja, dihilangin jasadnya juga benar. Hebatnya manusia itu, diciptakan oleh Allah itu adalah di dalam diri kita ini berkumpul tiga hal tersebut yang satu sama lain saling menguatkan dan kadang-kadang salah satu sama lain saling melemahkan. Tugas kita adalah bagaimana caranya membersihkan diri kita ini, membersihkan hati kita ini, sehingga dengan hati yang bersih itu, dengan kebersihan jiwa inilah, inilah ilmu tasawuh, kebersihan jiwa kita ini, kita mampu menjalani hidup ini dengan selalu retok. Apapun yang kejadian, ngapain istri harus ditunjuk, tonjok, ngapain anak harus dibunuh, bagaimana, benar gak? Walaupun memang sudah ajalnya itu anak-anak akan meninggal dunia, tapi caranya jangan dengan cara yang disulut oleh kemarahan, dipicu oleh nafsu dan setan tersebut. Na'udzubillah min zarik. Back to it. Baik Ustadz, jadi kembali intinya bersyukur dan bersabar mengikuti takdir Allah. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan tausianya.